Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Paisal M. Suklayer Pedet Ini pahing Ini pahing lagi Ini saya ke pasar Ini banyak requestan Untuk tentang pedetan yang sapian Hari ini saya akan jalan-jalan Jadi simak terus Dan jangan lupa untuk subscribe Biar tidak ketinggalan Update terbaru video dari saya Ini kita ke bagian Pedet sapi Ini saya masih di bagian pedet suson Karena hari ini tadi bawa Jadi ini kita Langsung menuju ke pedet sapi Kita kesana Kita lihat harganya Harganya bagaimana Nanti biar teman-teman Bisa buat perbandingan Jadi tidak hanya Melihat dari pedet suson saja Karena pedet suson Ini harganya baru tinggi-tingginya Karena Yaitu tadi musim kemarau Jadi penyekim-penyekim Atau yang bermain Tanpa induk itu Sangat banyak sekali Jadi harga naik Itu biasa Karena cuaca juga mendukung Kita ke pedetan yang Yang sudah sapi Ketemu moncong-moncong Ini dia Apa yang berapa Apa yang berapa Apa yang berapa Apa yang berapa Aku tidak lihat rejeki Video dari itu Masa aku harus Tidak ada yang Raja Ini dia Ini dia Aku tidak ada yang ada Aku tidak ada yang ada Mas Mas masaknya jujur lagi mas siap yang coklat juga udah di telulas apa yang udah di? anaknya jika cilai mas anaknya jika cilai anaknya jika cilai apa ini? dolar ini di tempatnya masudin yang sungguh ini sungguh dawa itu selas putus seket selas putus seket, tengah? tengah? berapa? harga sama berapa ini? berapa ini? sampai tengah? berapa ini? orang ini mintanya segitu bisa ditanyakan masudin langsung yang sungguh dawa? sungguh dawa itu selas putus seket saya mau ini 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 minta 11 ribu yang jelek ini selas putus seket selas putus seket tidak saya mau ini bos yang kelat bosku ini saya mau sejarah ini video saya ini tempatnya ini ini petotan tapi ini biasanya sundulan babon petotan sundulan babon moncong-moncong regonya juga maut kalau ini udah tua ini udah umur tapi ini jelek kalau ini juga pira-pira bro 14 14 malahan ini bisa dilihat berkunjungnya pasar jelok jadi banyak pilihannya disini itu pedat moncong-moncong mulai dari umur 0 sampai umur beleh komplet disini itu yang moncong ada FH ada, merah juga ada kalau harga seperti itu yang moncong ini bisa di lihat video saya mintanya saya juga tidak akan mengedit, mintanya ya seperti itu bagi teman-teman yang berminat bisa langsung berkunjung saja ke pasar jelok boyolari saya baru tidak begitu enak badan kita lanjut yang bagian FH aja ya nanti biar bisa buat perbandingannya moncong ini loh moncong tapi di rumah tidak di rembuk bang soleh ini kalau terus bang soleh terus tidak apa-apa tidak di rembuk bang soleh ini ini kita kan piroh 11 setengah 11 setengah kalau meju kalau hasil seperti ini biasanya sundulan sundulan babon ini kalau umur masih muda paling sekitar 45 bulan ini ini sundulan babon kaget di rembuk bang soleh jadi anak mas soleh ini superan ini ragonya ya super lor super ragonya ya super 13 bisa dilihat sendiri ini pedetnya josh tapi harganya josh bagi teman-teman yang berminat itu juga yang pasar sungging yang jelok sorry lali itu baru ditawar juga karena pedet moncong kayak gitu itu banyak peminatnya sekarang karena bisa besar itu juga baru dinego itu kemungkinan orangnya kampun itu ya enggak panas lor teman-teman yang berminat silahkan berkunjung ke pasar jelok boyolali banyak pedet-pedet seperti ini stoknya juga banyak bagian pedet eva 5 bulan 6 bulan ini 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 agak rame yang di bagian ini umur 5 bulan 6 bulanan kalau disini umur segitu ini kita yang ke atas saja yang umur 4 bulan 3 bulan 4 bulan kita ke atas sini agak rame atau enggak kita lihat kita kesana harganya bagaimana kita jalan-jalan ini umur 3 bulanan seperti ini tidak sepi tidak sepi tidak sepi untuk review saya kira-kira prospect bagus nanti kita lihat rata ini rata nah ini rata bagus kalian coba piro ini ya 6-6 6-6 oh mas ini mas ini itu seberapa ini ini lapinya lumayan itu seberapa mas itu seberapa mas itu seberapa mas yang apa kok ya regani tidak seberapa yang apa regani boleh lah ya ya mas ini mas itu cukup duit cukup kurang emang enggak berani golek liane berada kurup ya leganya berada belum sekit 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 malah digaleng ini ini bisa ditawar 249 minta lima setengah ini bawah setengah ya aku jari takkan bolong limong di galengnya rupanya gede eh berat orang yang bodoh orang yang sudah diakali sebenarnya kalau dapak ini ya kalau dapak ini ini karena sementek ini itu piroka yang ini 7.000 kalau cukup duit ini ada di sini nggak mau dapak bong aku gulik beruk-berukan kayaknya rupanya kayaknya Pak Dembong gulik beruk-berukan ini wah masak aku rupanya ada dua kali harganya baru tinggi ini ini susan tinggi banget ini luong-luong daripada yang susan ini susan ini agak panas pedeni ini susan ini ini sedikit sepi ini ini sapi apa tetap apa ini sapi sapi lumayan nolong kualitas itu tidak menghianati tontonin lo sampai reganya semuanya sampai reganya semuanya itu ada 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 grid itu tidak membohongi grid-grid sapi ini gede yang ditelek itu tepelek panas ini masih budak tapi dicancang semua ini karena pembeli di sapi sepi loh dan sapi aneba itu sepi mulai turun harganya kalau di sapi eba tapi kalau pedet yang bagus-bagus masih tinggi wah saya batuk-batuk oke kita lanjut ke suson saya sudah sampai di lapak suson jadi teman-teman bisa bandingkan harganya antara di pedetan sapi moncong sama pedetan sapi eba itu yang mendasari harga itu adalah grid kalau gridnya bagus umurnya masih muda itu harganya tetap tinggi kalau umurnya tua gridnya jelek harganya tetap rendah mau eba mau moncong seperti itu jadi teman-teman jangan tertipu dengan umur dan tinggi grid itu yang utama walaupun sama-sama pedet eba sama-sama pedet moncong grid itu ada jadi grid A grid B itu nanti masuk di perkembangan kalau gridnya bagus perkembangan bagus kalau gridnya rendah perkembangannya juga lamban seperti itu loh mungkin cukup sekian di video jalan-jalan atau review harga yang pedet sapian jantan jadi simak terus channel bahaya ini Faisal M supaya pedet jangan lupa untuk like comment share dan subscribe untuk mengetahui update terbaru dari video saya terima kasih kita ketemu lagi di lain kesempatan oke sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih telah menonton!